Di landa badai, maka semua kapal merapat dan tidak berlayar. Angin typhoon ke-12 pada tahun ini, Moifa saat ini berada di pulau Isigaki, Jepang bergerak mengarah ke utara. Walaupun tidak memasuki Taiwan, akan tetapi dalam dua hari ini membawa dampak yang tidak kecil bagi Taiwan. CWB memprediksi terjadi hujan ekstrim di kawasan Pegunungan New Taipei. Hujan sangat lebat terjadi di Kabupaten Sinsu, kota Taoyen, Pegunungan Kabupaten Ilana. Sementara hujan lebat terjadi di enam kabupaten kota. Angin typhoon ke-13 pada tahun ini, angin merbok yang mulai bergerak mengarah ke timur lauda. Dikarenakan jarak dengan Taiwan cukup jauh, maka beruntung sekali tidak memengaruhi. Di antara kedua angin ini masih membawa hawa panas dan memicu terbentuk angin typhoon. Saat ini kawasan Pasifik Barat Laut sedang dalam masa aktif perkembangan angin typhoon. Pakar Peng Chimin mengingatkan pergerakan angin Muifa yang lamban menimbulkan hujan berkepanjangan. Cerah hujan yang terakumulasi cukup banyak, mengingatkan warga untuk menghindari bepergian kawasan Pegunungan hingga angin typhoon menjauh.